Halo, saya Dr. Fran, saya adalah dokter di Klinik Global Indo. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang HIV dan IMS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. HIV dapat menyerang tubuh manusia, dan jika HIV masuk ke dalam tubuh manusia, maka kekebalan tubuh akan menjadi menurun. Saat kekebalan tubuh menurun dan masuk infeksi lain ke dalam tubuh manusia, hal ini disebut dengan infeksi oportunistik. Dan jika infeksi oportunistik yang masuk semakin banyak, akan jatuh dalam tahapan AIDS. Hal ini terjadi jika HIV tidak ditangani dengan segera. AIDS adalah Quiet Immunodeficiency Syndrome. Jika dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala akibat penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Hal ini dapat terjadi selama 7-10 tahun. Namun, ada yang terjadi lebih cepat atau lebih lambat dari waktu rata-rata tersebut. Nah, cara penularan HIV terdiri dari 3 cara. Yang pertama adalah melalui kontak darah, misalnya pada penggunaan jarum suntik secara bergantian, dan juga transfusi produk darah. Yang kedua adalah melalui hubungan seksual, baik secara anal, vaginal, maupun oral. Yang ketiga adalah penularan secara vertikal, yaitu dari ibu yang HIV positif kepada anak. Hal ini dapat terjadi pada proses kehamilan, kemudian saat persalinan, maupun juga saat ibu menyusui bayinya tersebut. Sehingga, HIV dapat menular pada semua orang tanpa mengundang suku, agama, maupun jabatan, jika kita memiliki faktor risiko tersebut. Cara pencegahan HIV yaitu ABCD Dengan tes HIV, kita bisa tahu status HIV kita. Apakah positif atau negatif? Dimana kita telah mengetahui 7-10 tahun pertama, HIV tidak menunjukkan gejala apa-apa. Jika kita tes dan hasilnya positif, maka kita dapat segera melakukan penanganan dengan terapi obat ARV. Sehingga kekabelan tubuh tetap terjaga dan badan dapat tetap dalam keadaan sehat. Jika hasilnya negatif, maka kita dapat menjaga diri kita agar terhindar dari HIV. Setelah kita membahas tentang HIV dan AIDS, kita juga perlu membahas tentang IMS. IMS adalah infeksi menular seksual, yaitu penyakit-penyakit yang penularan utamanya melalui hubungan seksual. Misalnya, ada Gio atau Gonorrhea atau yang biasa disebut juga dengan kencing nanah. Kemudian ada Sifilis atau yang biasa disebut dengan Raja Singa. Kemudian ada juga Kutil Kelamin dan juga Herpes Genitalia, Jamur, dan lain sebagainya. IMS seringkali disebut sebagai pintu masuk HIV. Artinya, jika seseorang terinfeksi IMS, maka risikonya terlutar HIV akan menjadi lebih tinggi. Padahal, umumnya IMS itu bisa diobati dan sembuh. Sehingga kita perlu selain periksa HIV, namun juga periksa IMS secara rutin. Dalam melakukan pemeriksaan IMS, selain dilakukan pemeriksaan fisik, kita juga perlu melakukan pemeriksaan laboratorium dengan pengambilan cairan sampel dari kelamin atau anus untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pada perempuan, akan diambil cairan dengan menggunakan alat bantu yang bernama spekulum atau cocor bebek. Cocor bebek akan dimasukkan ke dalam vagina, yang kemudian akan diambil apusan cairan dari dinding vagina maupun mulut rahim, yang kemudian akan diperiksakan ke laboratorium. Pada perempuan, seringkali IMS tidak menunjukkan tanda atau gejala, sehingga penting untuk dilakukan pemeriksaan secara rutin. Pada laki-laki, pemeriksaan IMS untuk laboratorium dilakukan dengan pengambilan dua sampel, yaitu pertama, dari saluran gencing, akan digunakan alat cotton swab untuk mengambil apusan cairan dari lubang saluran gencing. Cotton swab akan dimasukkan sejauh 1-2 cm, yang kemudian cairan tersebut akan diperiksakan di laboratorium. Yang kedua, menggunakan anuskopi. Anuskopi adalah alat bantu yang akan dimasukkan ke dalam anus, sehingga dapat dilakukan pengambilan apusan cairan dari dalam anus, dan cairan tersebut dapat diperiksakan di laboratorium. Pada laki-laki yang melakukan hubungan seks lewat anal, seringkali gejala dan tanda IMS tidak muncul, sehingga penting untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Setelah penjelasan yang kami sampaikan, bagaimana? Apakah Anda sudah siap dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Pemeriksaan HIV dan IMS dapat dilakukan di Klinik Global Indo, Jalan Guntur No. 44 Setiabudi, Jakarta Selatan, setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.